Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Podok Pesantan Bustana Purkon Baik Pemirsa dimanapun anda berada Malam ini kita Kembali melakukan penelusuran Tentang benda-benda pusaka Di area ini Malam ini saya akan Menelusuri Dimana adanya vibrasi dari Alam goek yang mana Cerita dari sebagian masyarakat Yang sering melewati area ini Melihat sesosok Wanita Bercahaya Atau memiliki panceran cahaya berwarna Serta Sosok laki-laki yang tinggi besar Yang kira-kira Setingginya kurang lebih sekitar 6 meter Nah benda apakah itu Atau makhluk kebapakah itu Kita akan mencoba melakukan penelusuran Dan untuk para pemerintah Terus ikuti channel Youtube ini Jangan lupa Like, subscribe, dan komentarnya Sebelum kita memulai acara ini Kita membacakan bacaan Sahadat dan sholawat Bismillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilai lalai 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 Goib atau pengambilan benda-benda pusaka Karena di area sini Adalah merupakan Pemakaman umum atau dengan kata lain Di dulunya Di sini adalah pemakaman umum Dan sudah saya jelaskan di episode-episode Sebelumnya Di area sini Sekitar tahun 70-an Ini adalah merupakan pemakaman umum Dan belum ada pemukiman Mengingat dengan adanya perubahan iklim dan cuaca Sehingga pemakaman tersebut Tertutupi oleh tanah-tanah Sehingga di area sini Sangat banyak sekali Benda-benda pusaka atau makut tidak kasat mata Yang sering Memunculkan atau menunjukkan Existensinya Untuk membuktikan Apakah cerita Atau pendapat sebagian masyarakat Yang mengetahui sosok tidak kasat mata Tersebut yang berupa seorang wanita Yang bercahaya Keburuan atau berwarna ungu Bahkan cenderung berwarna ungu Serta sosok Goep Laki-laki yang tingginya sekitar 5 meter Kita mencoba melakukan penelusuran Tentunya dengan Lantunan-lantunan salawat Yang dibacakan oleh para kubur kami Eh kita langsung menuju Dimana adanya vibrasi yang saya rasakan Di area sini Kita sekarang Sampai Dimana Saya merasakan Sosok Kehadiran Makhluk tidak kasat mata Atau mahluk goeg Di area sini Apakah di sumur tua tersebut Ada di tempat lain Kita akan mencoba Melakukan penelusuran Akan tetapi Dari cerita sebagian Masyarakat yang sering Di area sini Sosok wanita cantik Serta sosok Orang tua Laki-laki yang tinggi besar Itu berada di Sebelah barat Tempat saya berdiri ini Kita langsung menuju Di area Dimana adanya Vibrasi dari Makhluk goeg Apakah vibrasi tersebut Perwujudan dari Benda pusaka Atau hanya Makhluk goeg Yang hanya menunjukkan Existensinya Hari kita akan menuju Melakukan penelusuran Atau identifikasi Adanya Semakin tidak kasat mata Atau benda pusaka Nah disini bisa dilihat Ini adalah Sumur tua Kita disini Adalah Olahan yang Kelihatan tidak terawat sekali Pemisah Kalau disana Sudah ada Salah satu Kuru kami Gus Nazam Yang sedang Melakukan Penelusuran Atau identifikasi Adanya Sosok GFB Ini Energinya Sudah sangat terasa Disini Saya merasakan Di Sebelah Timur Saya berdiri Assalamualaikum Menurut Oke Kita sudah Melakukan video itu Tapi Apakah Tidak tersebut Bagi area sini Assalamualaikum di sini vibrasinya sangat kecil sekali nah mungkin ada di tempat lain di sini ke sini kelihatannya di dalam gedung ini kelihatannya ini Gus Najam juga merasakan bahwasannya di gedung ini ada vibrasi yang sangat kuat sekali Apakah melakukan tersebut berada di area sini atau bahkan di dalam sini kita akan coba melakukan identifikasi dengan penelusuran terlebih dahulu eh semuanya lain untuk Gus Najam akan melakukan neutralisir agar jenis negatif yang di area sini bisa semakin pudar terlihat dikitang selamatnya dengan lanturan salawat yang akan dibacakan oleh para kuku di channel selamat menikmati salallahu alaihi wasalam 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 ini bisa dilihat mereka pasal ganggu atas keadilan kita ini adalah kita langsung mencoba melakukan penarikan atau penelusuran semoga dengan lakukan salawat yang dibaca oleh para peru kami kita diberikan keselamatan dan keperhasilan kita kesuksesan Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Memancarkan cahaya Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan Menonton Terima kasih telah 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 menonton wanita yang memiliki pancaran cahaya berwarna ungu tersebut menempati batu ini bertempat di batu ini apakah ini adalah rumah dari mahugat tersebut atau hanya tempat dia beristirahat atau istilahnya tempat dia bersemayam sementara duduk untuk sementara singgah sementara yang kita juga belum tahu yang akan menceritakan tentang filosofi benda-benda pusaka yang kita dapat tiga buah batu ini asli batu ini bukan rekayasa asli batu ini ini asli batu asli batu semua dan ini asli besi bukan replika bukan ini adalah asli besi ini nah ini eh biar guru besar kita Kih Haji Kih Haji Abah Halimusta ini akan menceritakan terkait benda-benda yang kita dapat malam ini eh saudaraku di manapun anda berada saya tekankan sekali lagi channel youtube ini ini hanya terfokus pada bacaan solawat yang dilantunkan oleh para kukukan oke kita langsung menuju kepada kukukan agar mendapatkan cerita tentang filosofi dari benda yang kita dapat ini oke Gus Najam kalau ini saya cuma dibantu oleh Gus Najam karena yang lain dan kemarin kota ya oke oke ya langsung Assalamualaikum 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 massaf Moga wajib rezeki yang langkar, bisa gak hutang Amin Gitu gak mesti Kecimat rasanya hutang Buat Buat Ini orang saksi nunggak Nunggak maksudnya nunggak Nunggak nih Nunggak nih pula gak Bila cara orang ingin Ikutan Dengan nge tilam sari Kamputannya batu meteor Bisa nge tangan Tilam nge tilam sari Nangkono himpine Si orang udah cuy Peng ayem Nangkono tilam sari Nangkono uwe seorang Kamputnya nge-tik Kamputnya nge-tik Sari kata-kata Gusti Jadi orang-orang Tidak mengenai Tidak mengenai Tidak mengenai Kamputnya nge-tik Kamputnya nge-tik Kamputnya nge-tik Kamputnya nge-tik Tidak mengenai Rumah tangga biasa Ini Kamputnya nge-tik Nge-tik Tapi Salah paham Kamputnya nge-tik Gaman ini Namung perlambang Gaman ini Perlambang Gaman ini Menangka jenengnya Dunga Berarti Uang bian ini Dunga diwujud Nang wujud Keres Ngesa iki Dunga diwujud Nang Facebook Tiktok Saiki Dunga diwujud Nang Tiktok Terus Tiktok Dunga diwujud Nang Tiktok Dunga diwujud Nangan Dunga di Lamsari Uang ini Di masyarakat Panghuni Tidak Dunga Dunga diwujud Tidak 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 Makhluk Astra Gose Tidak Makhluk Tidak 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 apa semuanya jauh nang poda apa segi pada doma jauh wai langsung nang justri Omno asalnya poda apa sih sama-sama noan enak jaman Nabi Soleyman matur topo sing ito ngangkat istananya bilgis Hai adunnya bilgis korene anak jinn singlopo arame jinniprit olah ibritu minat ini anak-anak kita Biko belakang aku mami ma komik pulau sakit nanti Nabi Soleyman istananya bilgis kolotetnya mesamnya tak dulu nge-sampai ngakit Jummeneng wonten yang Palunggantan jenengan wais jinn-jinn sakdunya ngumpuk simpanin roto dan masakwono ola ibriton jinniprit aku cinta yang rosok wikin-jinnopo paten Nabi Soleyman singaran asyik jinnopo ya jinniprit ni ku kuat sakdurungnya sampe neng Jummeneng kuat sakit ngekakne istananya bilgis sakdurungnya sampe ngedep menungsawi matit Nabi Soleyman supaya bisa akjanna asyik jinnpar kiaya in eng tarang pakin yudhani inmu supaya apa manungoti huffin di ni padu banggapan pangga nrang pusindaruggul segeliranggi tellementen returning usil tiya Allah orang ngakumi bangsala gimping sadat� itu oke, itu oke akhirnya Asep bin Barhoyah di asma Adam Yahayu Yahayu tak durungnya ketep tiba di Istana Negeri senang, ngarepe Nabi boleh mana eh, eh krisak bola-bola nih lumun tapi dengan Asep bin Barhoyah yang jawab ini mau berani aku rambil apa-apa diwomberkin mughi sampai kutu ngakoni, nggak rambil apa-apa eh, dapat belum mungkin akhirnya, bila kisik lekas naku ke kerajaan sampai Nabi Suleman dites, ini istanamu apa dikut? kalau bila kisik tinter hal tak ada asuk ini kagetnya istanaku ini kagetnya istanaku ini kagetnya istanaku ini kagetnya istanaku masalahnya ya Ratu Birgis itu percaya dari Nabi Suleman itu dikabari dari ini dikubu ini rambutnya dikubu ini akhirnya Nabi Suleman tidak apapun atas yang kagetnya akan kagetnya kalau terhadap dikubu ini harus dikubu ini dikubu ini dikubu ini dikubu ini Akhirnya berikis cincin-cincin Kan cincin ini otomatis Rokok ketaruh Tiba-tiba ya halus Berarti Oh, berarti buku-buku Ceritanya ngomong Berarti Zaman biaya Kesehatannya Kalau orang bangun Orang-orang zaman saat ini Memelalui Imajinasi Iki tak keramik Rupanya ini Langsung enak Ini kekuatannya berarti ini Zaman saya ada tak disekrat Zaman biaya Zaman biaya ngomong kuih Merkuk berarti ini kekuatannya luar biasa Jadi ceritanya Bilkis mamanya nggak bilang tuh Merkukoh Ini pasukannya jutaan Sampai Di Al-Quran sekarang ini Ambil panglima Sekarang mau awak ikin Kerajaan Di samping ku yun Panglima gede-gede rosak-rosak Tapi Biasanya orang pintar Lek awak ikan lah Winko rojolan panglima Biasanya 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 Nabi Suleiman Biasanya Nabi Suleiman ini Ya rojo Ya ratu Ya utusan Ini Allah Ini 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 Biasanya Bismillah Bismillah Biasanya Tepat Biasanya 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 Masuk� Biasanya 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 Bang 새� fan Bang Momboth Biasanya Biasanya Kalau ada yang mau tunggu apa, mau begitu saja Nampak ada yang tahu Dia ingin nilai Sari Ayo, tidak nilai nilai Sari Kecuali selalu Tentu saja Tentu saja Tentu saja Masah Bisa Lama Tentu saja Ustaz 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 Tentu saja Nih Jangan Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja penghuni ini menempatkan contoh mitos pikir yang mana kita berpikuti mitos tapi dipanglima ini putri tetapi yang punya saya seperti putri tayangan makhluk jin tapi tidak berkasar masih tidak berkasar di temuk tidak pernah tetapi disawang secara baik jin-jin dan para malikati nyawang menungkap mendidurak sangka secara hati seperti hati ini mengapik cahyanya silap disawang bongsa alam jin silap jadi disawang sangka wajah jadi gaib nyawang yang bongsa disawang disawang cahayanya hati yang cahayanya hati memang padang sudah dimiliki akhirnya ada yang di temuk di temuk di temuk di temuk di temuk kan tidak bisa nyawang sangka tapi di alam gaib bisa nyawang di temuk di temuk di temuk yang ini yang bongsa gempa bumi tsunami tapi itu yang berlaku berlaku tapi ini halam-halam terlaku yang tidak halam 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 Tidak ada yang dikirimkan oleh Kusyiawna Ternyataan ini saat ini Yang dikirimkan oleh anaknya Canggih tadi Barang-barang canggih Lepas malah dijelok Sendelok malah jelok Kita tidak ada yang dikirimkan oleh Kusyiawna Penasaran Kujurnya dikirimkan oleh Kusyiawna Mereka ada peringatan-peringatan Siapa yang sudah dikirimkan oleh Kusyiawna Mereka tidak ada peringatan Kita yakin yang sangat menggelam Karena zamannya itu Ya kemudian saya harus dikirimkan TetapiIf kita tambahkan Karena tidak ada yang ada dikirimkan oleh Ilmuwan Dalam antarantik ini Tidak ada yang cantik Zaman antarantik itu harus dikirimkan Jadi zaman antarantik itu Pembunyakannya dari Jaya itu teropong Bahkan jawa teropong ini Bermil-mil Nabina tidak wajah-wajah Diteropong Tapi Tapi Dalam masa Kalau ada wajah Kewit pesawat Kewit perahu Sinang Bahan-bahan Batu Batu Alam Jadi orang Degensin Itu Perkiraan Kalau Nabina Jawa itu Dilungkas Ini bandir Aku tak numpak Perahu Nabina Kalau ibadah Aku gak Akhirnya Ini malah Keleleka Negara Negara Atras Saat itu Lalu Lalu Orang-orang Ini Bukulah Bekas Nabra 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 Saatnya kan berjualnya, tapi kalau besok, kapan-kapan, diunggahnya di pusyong, kapan-kapan, waktu ini tidak ada, jadi saya bisa makan, alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa menunjukkan kekuasaannya di pusyong, dan ini juga nyapot, orang-orang kacang boleh, batu, batu saja. Ya mau tujuannya, nah kalau mengagumi kekuasaan di Pangeran, supaya apa, bahwa awal ini kongsing apas, namun ditegur titik dengan apa-apa ini. supaya, karena ini saja mulai pengiring-pengiring nanti-nanti, kenyataannya apa-apa kudunya, malah agak dikiri, agak dikiri sementing kodongan lain, atau nangkono pangunan ya sementing kodong, khawatir wakti terlalu berlebihan. Sebenarnya, mulai zamannya Nabi, sejak zamannya Rasulullah, wilih enak peringatan, dikiri sementing kodongan, dan mereka merupakan yang ikiri sementing kodongan, dikiri sementing menunggu, sementing kodongan di nasjah, dikiri sementing kodongan, dikiri sementing kodongan. Yang selamat, kenyataannya tidak ada peringatan-peringatan Yang selamat, panggah orang yang bikin Jadi, kita ini berpikir dulu Jadi, zaman antrampik itu Paling modern saya itu, kalau orangnya Tanggih orang saya itu kalah, kalau mau orang-orang Tapi, ya, kenyataannya memudah teknologi Tanggih, kalau ini HP Jadi, HP itu diselesaikan Baru dengan orang kenyataan Tanggih Seperti zaman antrampik itu orang Orang terima HP, langsung Langsung, udara ini sudah enak suara Tidak akan canggih Kenapa orang mau sekodoh-odoh Lihat dia enak keadaan antrampik Berdua ngebisikan Iblis-Iblis Tidak akan mengembisikan Iblis-Iblis Dukun-Dukun paranormal Di luar negeri itu ada paranormal Tidak akan mengembisikan Iblis-Iblis Tidak akan mengembisikan Iblis-Iblis Akhirnya diseritiki, seritiki, sedikit Dibisik-dibisik Dibisik itu, ya, contoh Tidak akan mengembisikan Iblis-Iblis Tidak akan mengembisikan Iblis-Iblis Tidak ada duit, jangan lupa, teman-teman, iman-iman Tapi kita akan rekreasi orang, iman-iman Jadi, maka kita akan berjalan dengan muka-muka Tidak ada resipi simsarokah, maka kita akan berjalan dengan Al-Fatihah Tidak ada duit, jangan lupa, teman-teman, iman-iman Terima kasih